Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GovLokiDV. Di video kali ini, di Coated Outer Gear Review, saya ada satu camping gear baru. Ini dari brand Snowpeak, Snowpeak Little Lamp Nocturne. Ini lampu atau lantera yang memakai gas OD. Ini dari brand Snowpeak juga, ada yang 110 gram dan 220 gram. Opsi aja. Bisa pakai gas apapun, yang seperti ini. Ini gas OD atau gas canister. Jadi ini lantera yang bisa memakai gas OD seperti ini. Khusus hanya untuk gas OD seperti ini aja ya, lantera ini. Dari brand Snowpeak ini. Ya ini, saya baru pertama sih ya, nyobain gas lantera seperti ini. Sebelumnya udah pernah, tapi mereknya kurang bagus. Dan saya pilih dari brand Snowpeak ini karena simple aja sih. Compact juga, ukurannya ringkas. Dan ya, saya juga suka brand Snowpeak itu sih. Snowpeak itu brand outdoor dari Jepang ya. Dan banyak banget produknya sih. Ya, salah satunya perlampuan yang seperti ini. Udah, daripada penasaran. Saya juga ini penasaran, seperti apa sih terang dari apinya ya. Nah, dari lampunya ini nanti setelah dihidupkan. Udah, langsung aja saya akan unboxing dulu. Dan review Snowpeak Little Lamp Nocturne ini. Ya, seperti ini dusnya. Dari Snowpeak Little Lamp Nocturne atau Snowpeak Mini Lantern ya. Di bawahnya itu diisi dengan gas kanister. Bebas, ada tiga pilihan opsi ya. Gas kanister itu ada yang 110 gram, 210 gram, atau yang 400 gram paling besar. Ini ada deskripsinya, keterangannya. Ini Snowpeaknya made in Korea ya. Karena Snowpeak di Korea juga termasuk yang besar ya, selain di Jepang ya. Pasarnya juga bagus di sana gitu. Ini deskripsi tentang Mini Lantern dari Snowpeak ini. Ya, beratnya itu 102 gram. Ini keterangan waktunya, pertahannya ya. Misalnya gas yang terisi. Ini contohnya gas yang 110 gram sebesar ini. Jadi, dia bisa bertahan sekitar 15 jam ya. Dari gasnya full sampai kosong. Kalau yang gasnya 250 gram, ini bisa bertahan 35 jam. Dan ini gas yang paling besar ya. Ada yang 500, ya 71 jam disini sih. Ini saya baru tau juga ada gas yang sekuran besar ini, 500 gram. Jadi, dan ini untuk bahannya. Di deskripsinya ini ada aluminium ya. Ada brush juga. Ada semacam gum atau karet gitu lah. Ada dan stainless. Jadi ada aluminium, ada stainless. Untuk size-nya. Itu 42 x 40 x 10,5 cm. Ini 10,5 cm ini tingginya kayaknya ya. Tingginya 10,5 cm. Untuk diameternya sekitar 4 cm. Jadi, udah langsung aja saya buka. Saya akan unboxing Snowpeak Little Lamb Nocturne ini. Jadi, ini yang didapet ya. Ini keren. Hard case plastik ya. Jadi, ngelindungi juga dan kuat sih. Nah, seperti ini. Jika dibuka. Ini ada di dust atau hard case plastiknya juga sudah bagus ya. Ini ada semacam foam atau busa gitu. Jadi, bisa langsung pas ya. Bulet ke sini. Pas ngutupin juga. Jadi, nggak ke miring, nggak apa. Jadi, stabil di... Tetap center di tengah si itunya. Lanternya. Lanterannya. Seperti itu ya. Oke, keren sih ini Snowpeaknya. Seperti ini. Ini dia. Snowpeak Mini Lantern atau Little Lamb Nocturne. Oke, keren ya. Di sini sudah dibungkus semacam... Apa ya? Serofoam atau apa gitu lah. Pelindungnya. Ini ada knobnya. Kita buka aja dulu. Seperti ini. Ini dia. Snowpeak Little Lamb Nocturne-nya atau Snowpeak Little Mini Lantern. Di sini ada knob ya. Buat besar atau turunin besar apinya. Knob. Dan yang bagian ini juga bisa jadi knob juga ya. Buat besarin dan kecilin apinya juga. Untuk bahannya di sini tadi seperti dijelasin. Glass ya atau kaca. Jadi, ini harus hati-hati juga menggunakan Snowpeak Little Lamb Nocturne ini. Ini ada bahan... Ini sepertinya stainless ya. Kalau bahan ininya, bodinya aluminium dan ada brush ya. Atau kayak tembaga gitu yang kuning. Dalamnya juga. Di sini ada logo Snowpeak ya. Jadi kalau di packing ya... Saran saya sih di harus pakai ini lagi ya. Ditutupin lagi pakai ini. Dan baru ini ya di sini. Karena ini bisa nyentuh ini bisa... Takutnya retak atau apa ya. Jadi kalau bisa sih ditutup lagi pakai ini nantinya. Kalau udah beres pakai. Kalau mau di packing lagi gitu. Jadi ini berat 102 gram ini ringan ya. Buat lantan. Menurut saya ini compact sih. Ini segini. Masih... Genggam, rikes gitu. Sudah langsung aja saya mau coba masukin ke Snowpeak gas odi ini ya. Atau kanister ini. Jadi seperti ini aja. Nah sih seperti ini. Ketika sudah terpasang dengan gas kanisternya. Keren ya bentuknya. Ini ada logo Snowpeaknya juga. Dan sini bisa untuk hidupin koreknya dari sini ya. Dari bawah sini. Bisa juga dari atas. Kalau saya sih karena desainnya udah seperti ini. Bagusnya dari samping ini. Buat masukin apinya. Koreknya atau apa ya. Dari sini. Saya coba aja menghidupinnya sekarang. Ip. Seperti itu. Tak nyala ya. Nah jadi seperti ini ketika sudah nyala apinya. Dan saya coba yang paling kecilnya seberapa nih. Nah kecilnya segitu sih. Kelihatan nggak sih? Ini paling besarnya. Saya besarin. Paling besarnya segini sih. Nggak bisa lagi. Ini udah paling cukup ya. Oh ya di atas ini bagiannya bolong. Jadi kalau ketika dipakai misalnya gerimis atau apa ini air masih bisa masuk ya ke bagian yang atas ini gitu. Dan matinya pun perlahan ya. Jadi nggak langsung mati cepat gitu apinya. Jadi selain bisa hidupinnya dari bagian yang bawah ini. Ini bisa juga hidupin apinya dari atas ini ya. Seperti itu. Jadi opsi aja pilihan. Kalau mau simpel ya dari bawah ini juga bisa. Seperti itu. Jadi seperti ini ya. Ini udah paling besar apinya. Dan ini bisa selain knop yang bagian yang ini. Ini knopnya juga ada di bagian yang disini ya. Jadi misalnya diputar ke kiri atau kanan tuh dia akan membesar. Nah ini paling besarnya segini sih. Kalau di knop ini ya. Sampai keluar apinya. Tapi kalau diputar ke kiri ini mengecil. Jadi ini hanya untuk bagian yang ke atasnya ya. Jadi ini batasnya segini. Kalau pakai knop. Knop yang ini. Tapi kalau pakai knop yang di kaca ini. Bagian bodinya ini. Ini apinya bisa sampai besar banget kayak gini sih. Sampai keluar. Ini nggak aman sih menurut saya. Ini kalau bisa apinya di bawah aja ya. Dia seginilah batas amannya. Paling besarnya segitu. Jadi ya keren sih ini. Saya mau coba mati lampu biar lebih terlihat jelas ya. Ya ini sudah dimatikan lampu di ruangan workshop ini. Jadi seperti ini ya. Nyala lampu dari Snowpeak Mini Lantern ini. Atau Snowpeak Little Lamp Nocturne. Ini mati ya. Saya mau coba hidupin lagi. Nanti dia. Api kecil. Seperti itu. Api kecilnya segini sih. Kalau paling besarnya segini dan. Kalau mau api yang paling besar ya. Ininya harus diputer ke kanan. Ini yang paling besar segini. Ini sampai apinya keluar. Tapi ini menurut saya nggak aman sih. Jadi lebih baik dikecilin dikitnya. Seginilah penimal. Jadi seperti ini. Nyala lampu dari Snowpeak Mini Lantern ini. Keren ya. Jadi kalau mau matiinnya pun. Bisa puter knopnya sampai ke paling bawah ke mati. Atau ditiup aja. Langsung mati. Ini benar-benar simple sih. Nginopinnya bisa dari bawah atau dari atas ini. Seperti itu ya. Jadi menurut saya. Snowpeak Mini Lantern. Atau Snowpeak Little Lamp Nocturne ini. Keren. Dan ini bagus sih menurut saya. Lampunya juga. Cahaya lampunya. Lumayan terang sih ya. Untuk gas lantern seperti ini. Dan selain itu. Yang saya suka. Dia nggak berisik ya. Jadi nggak ada suara gas atau suara apapun. Dia benar-benar hening. Nggak ada suara sama sekali. Dan menurut saya ya. Segini apinya dibanding dengan. Lilin ya. Lilin lantern. Atau yang Yuko itu. Atau candle lantern. Yang pakai gas odi atau gas canister ini. Lanternya lebih terang sih. Apinya juga lebih besar. Dan gampang diatur. Karena ada knopnya ini ya. Besar-kecilnya bisa diatur. Jadi ini menurut saya. Keren sih. Jadi buat. Yang lebih estetik gitu. Misalnya makan atau lagi makan di malam hari ya. Di mana. Ini lebih enak sih. Pakai gas odi yang seperti ini. Lanternnya. Ya jadi ini cocok banget ya. Pastinya buat berkegitan outdoor. Mau climbing, hiking, backpacking, backpacking, trekking, motocamping, car camping. Apapun itu. Ini oke banget. Apalagi buat indoor juga. Ini masih oke ya. Buat indoor, buat di sebagai lampu emergency ya. Ini masih rekomen banget sih. Menurut saya. Snow peak. Little lamp nocturne ini. Dan tadi ya. Setelah tadi dilihat di deskripsi dosenya juga. Ini juga lumayan hemat ya. Jangka waktunya itu lama bertahannya. Sampai gas. Kapasitas yang kapasitas 110 gram ini habis ya. Dari full sampai habisnya. Jadi ya lama juga. Berjam-jam. Hening. Tapi ada minusnya nih. Bukan minus sih. Lebih ke untuk berjaga jaganya ya. Berhati-hati. Pada saat menggunakan gas lantern. Seperti ini. Yang pertama ya. Menurut saya ini yang harus dijaga tuh. Pada saat tidur. Di dalam tenda. Ini harus mati. Ini gak boleh nyala. Gak boleh. Mau kecil atau besar pun. Apalagi. Gak boleh. Ini harus dimatiin ya. Lanternnya atau lampunya. Karena berbahaya aja sih. Berbahayanya itu. Karena ini kan gas. Ya mungkin ada sedikit gas yang keluar. Pada saat apinya ini menyala. Atau ya apapun itu. Karena saya udah baca deskripsinya. Dan sangat dilarang ya. Menggunakan lentera ini. Lentera gas ini. Pada saat malam hari. Di dalam tenda. Pada saat tidur gitu. Karena mungkin kita bisa menghirup gas sedikit lah. Walaupun sedikit. Tapi berbahaya. Jadi lebih baik jangan ya. Dan berbahaya juga kan ya. Misalnya ntar gak tau apa-apa. Jatuh atau gimana. Yang gak tau juga. Lebih baik sih. Padam aja. Jadi kalau mau tidur. Lebih baiknya sih. Pake lampu. Baterai aja ya. Lampu LED baterai. Yang lebih. Aman lah. Atau yang lebih baik. Ya lampunya dimatiin sih. Kalau bahwa S Plus mau tidur gitu. Ini bener-bener. Lenten. Atau gas lenten. Lentera. Dengan gas yang. Menurut saya terbaik sih. Ya. Jadi sekian. Video unboxing. Dan review. Snowpeak Little Lamp Nocturne. Atau Snowpeak Mini Lantern ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Selamat menonton.